Intro Sesaat lagi kita ikuti Religi Pagi Rosatu RRI Sumena Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina Ma yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ali ibrahim Wabarik ala muhammadi wa ala ali muhammad Kama baruk ta'ala ali ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Rabi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah masih memberikan kita nikmatnya Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat sehat dan sempat Mata yang masih bisa melihat Telinga yang masih bisa mendengar Kaki yang masih bisa berjalan Semua merupakan bagian dari nikmat yang harus kita syukuri Karena kadang-kadang kita tidak menyadari Betapa sesungguhnya semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari Sehingga seakan-akan menjadi sebuah keharusan Padahal sekali lagi bukan Itu adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu saat mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil sebagian dari nikmat itu Yang dengan itu kemudian kita baru merasa Betapa sesungguhnya kehadiran nikmat-nikmat yang selama ini kita rasakan Itu amat berharga Nikmat berikutnya yang sangat kita syukuri adalah nikmatul iman Nikmatul islam Iman yang masih ada pada diri kita Keinginan kita untuk terus menimba ilmu agama Bagaimana kita terus menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang itulah tujuan dari Diciptakannya kita sebagai manusia Teknologi penyiaran radio Sejak tahun 1915 Hingga kini terus berinovasi seiring perilaku Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Dengan semakin melekatkan setiap individu Akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi Di akhir tahun 2013 RRI telah memulai proses transformasi Menuju digitalisasi yang cepat Inovatif dan berkelanjutan Untuk memenuhi kebutuhan publik Dengan slogan RRI di ujung jari Menghantarkan aplikasi RRI Play Sebagai aplikasi yang memudahkan publik Menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun Audio atau video RRI tidak pernah diam Untuk para listeners, viewers, readers, dan player Kini ada The New RRI Playgo Sebuah aplikasi super platform Dengan big data dan analitik Blockchain teknologi Cloud computing Dan internet of things Programmatic ads Artificial intelligence New RRI Playgo Semua ada dalam satu aplikasi Menggabungkan teknologi media penyiaran Dan media online Dalam sajian audio visual Live atau recording Senior atau podcast Update berita informasi Berbagai karya jurnalistik Dari seluruh Indonesia Di sini Temua bisa berinteraksi real time Serta saling memberikan komentar Dengan penyiar Dan sesama pengguna aplikasi Berpartisipasi konten Juga memanjakan Dengan berbagai koleksi lagu Dari Indonesia Manca negara Sampai tradisional tanah air New RRI Playgo Smart and friendly Audio library Audio library.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre Ragam budaya Dan kategori materi audio RRI Klik publish playlist Untuk tahu perkembangan musik terkini Dan terupdate Ibadah haji itu seperti puasa Hukumnya wajib Sejak dahulu Allah Azza wa Jalla Telah mewajibkannya Kepada para hambanya Semenjak dia Memerintahkan Kekasihnya Ibrahim alaihissalam Agar membangun Baitul haram Di Mekah Kemudian Menyuruhnya Supaya Memaklumkan haji Kepada manusia Agar Mendatanginya Hal ini tertuang dalam Quran Surah Al-Hajj Ayat 27 Hingga 28 Allah Azza wa Jalla Telah memperlihatkan Manasik-manasik haji Dan siar-siarnya Kepada Ibrahim alaihissalam Dan putranya Yaitu Ismail alaihissalam Maka Manasik-manasik itu Akan tetap ada Sepeninggal keduanya Kepada anak keturunannya Yaitu Berhaji ke Baitulah Dan melakukan tawaf Wukuf di Arofah Dan Musdarifah Serta melaksanakan Sa'i antara Syafa dan Marwah Hanya saja Anak keturunan mereka Telah mengadakan Penyimpangan Dalam peribadatannya Mereka mengadakan Peribadatan Kepada patung-patung Lalu menaruhnya Di sekitar Ka'bah Dan bagian dalamnya Mereka memulai Beribadah Untuk berhala Dan menyembelih Di dekatnya Sebagai bentuk Takorrup Kepadanya Dan dahulu Mereka mengucapkan Dalam talbiahnya Tadkala Allah Azza wa Jalla Mengutus Nabinya Yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebagai pembaharu agama Nabi Ibrahim alaihissalam Sudah sewajarnya Jika pembaharuan itu Mencakup Kewajiban Haji Maka Haji Diwajibkan Pada tahun ke-6 Dari hijrah Dan dalil fardunya Dari Al-Quran Adalah firman Allah Azza wa Jalla Dalam surah Al-Baqarah Ayat 196 Hingga 197 Dan surat Al-Iman Ayat 97 Ada pun dalil dari sunnah Yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Assalam Sesungguhnya Allah telah Mewajibkan Ibadah haji Maka Hajilah kalian Hadis Riwayat Muslim Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Hari-hari ini Kemarin Kita melihat bahwasannya Saudara-saudara kita Yang menunaikan ibadah haji Sudah mulai berdatangan Mereka sudah selesai Di dalam Melaksanakan rangkaian ibadah haji Dan Alhamdulillah Mereka sudah kembali lagi Ke tanah air Kembali lagi ke rumah Dalam keadaan sehat Memang ada sebagian dari mereka Yang meninggal dunia Bahkan mungkin masih ada yang sakit Mudah-mudahan yang meninggal dunia Termasuk ke dalam bagian mereka Yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mereka Meninggal dunia dalam keadaan Melakukan amal solih Yang kalau kita lihat dari Salah satu tanda Orang yang matinya Husnul Khotima Adalah yang dia meninggal dunia Dalam keadaan Berbuat amal baik Kita doakan juga Saudara kita yang masih sakit Mungkin Belum bisa kembali ke tanah air Mudah-mudahan Segera diberikan kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Segera kembali ke tanah air Kembali ke kampung halaman Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Di dalam satu hadis Rasulullah SAW Menggambarkan tentang Bagaimana sesungguhnya Balasan bagi Seorang yang melaksanakan Ibadah haji Yang kita kenal dengan Haji Mabrur Walhajrul Mabrur Laisalahu jazaun illal jannah Haji yang Mabrur Itu adalah Tidak ada balasan baginya Kecuali surga Pertanyaannya adalah Bagaimana Yang disebut dengan Haji Mabrur Apa ciri-ciri dari Haji Mabrur itu Alhajrul Mabrur Mabrur itu berasal dari Kata Birrun Birrun itu artinya Kebaikan Jadi Kalau secara bahasa Haji Mabrur itu adalah Haji yang baik Yang secara syar'i Haji Mabrur itu adalah Seorang yang Melaksanakan Ibadah haji Secara baik Dengan melakukan Apa yang Menjadi Ketentuan di dalam agama Yang itu kemudian Diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Diterimanya Ibadah haji ini Terlihat Ketika dia Sudah kembali Ke tanah air Nilai-nilai Kebaikan Al-Birru Yang dia Laksanakan Pada saat Ibadah haji Itu kemudian Terpancar Di dalam Keseharian Ketika dia sudah Kembali Ketanah air Apa saja itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu pernah ditanya Oleh sahabat Ya Rasulullah Mal hajlul Mabrur Ya Rasul Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Wahai Rasulullah Apa haji Mabrur Itu Apa yang dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Beliau katakan It'amut Ta'am Wa Ifsya'us Salam Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memberikan Pertama Dua Ciri Dari Seorang Yang dia Dikatakan Sebagai Haji Yang Mabrur Yang Ibadah Hajinya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ibadah Hajinya Membuahkan Kebaikan Bagi dirinya Bagi Masyarakat Yang ada Di sekitarnya Yang pertama Beliau katakan It'amut Ta'am Memberikan Makanan Yang disitu Ada isyarat Seorang Yang dikatakan Haji Mabrur Pertama Cirinya Adalah Dia Mempunyai Kepedulian Terhadap Sesama Jadi It'amut Ta'am Memberikan Makanan Itu Merupakan Perlambang Bahwasannya Dia Tidak Hanya Hidup Untuk Dirinya Hidupnya Itu Bukan Hanya Untuk Memikirkan Dirinya Akan 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 Keberadaan Dirinya Bisa Memberikan Manfaat Terhadap Orang Yang ada Di Sitarnya Dia Mempunyai Kepedulian Sosial Yang Ditandai Salah Satunya Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Dengan Memberikan Makanan Jadi Dari Karunia Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Dirinya Itu Tidak Hanya Dinikmati Oleh Dirinya Sendiri Akan Tapi Kemudian Dibagikan Kepada Orang Lain Dia Memperhatikan Keadaan Orang Yang Ada Di Sekitarnya Dia Kemudian Tahu Bahwa Ada Orang Yang Memang Butuh Pada Pertolongan Dirinya Dia Kemudian Berikan Kepada Dirinya Pertolongan It'am Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sangat Menjelah Seorang Yang Dia Dalam Keadaan Malam Kenyang Sementara Tetangganya Dalam Keadaan Lapar Ini Menunjukkan Tidak Adanya Empati Tidak Adanya Simpati Tidak Adanya Kepedulian Terhadap Orang Yang Ada Sekitarnya Haji Yang Mabrur Haji Yang Diterima Haji Yang Baik Adalah Pertama Dia Mempunyai Kepedulian Sosial Terhadap Orang Orang Yang Ada Sekitarnya Artinya Kehidupannya Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Akan Tapi Juga Bermakna Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Harta Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Hanya Dimanfaatkan Untuk Dirinya Sendiri Akan Tapi Terhadap Orang Orang Yang Ada Sekitarnya Terutama Mereka Yang Memang Sangat Membutuhkan Karena Di Dalam Harta Seorang Manusia Sebagaimana Yang Diisyaratkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Harta Mereka Itu Ada Hak Yang Diketahui Untuk Siapa Untuk Orang Yang Memang Membutuhkan Baik Dia Itu Meminta Secara Terang Terangan Ataupun Yang Memang Dia Butuh Tapi Karena Rasa Ifahnya Rasa Untuk Menjaga Kehormatan Dirinya Dia Tidak Mau Minta Maka Orang Yang Hajinya Mabrur Dia Sadar Karena Biasanya Kalau Orang Menunaikan Ibadah Haji Sudah Punya Kemampuan Dia Bisa Dikategorikan Sebagai Orang Yang Kaya Karena Di Dalam Menunaikan Ibadah Haji Memerlukan Biaya Yang Banyak Demikian Apa Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Kita Semua Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Spirit Dari Ibadah Haji Di Dalam Kehidupan Ini Sehingga Memberikan Dampak Bagi Kita Bagi Masyarakat Kita Bagi Tanah Air Kita Indonesia Amin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda telah bersama Religi Pagi Pro 1 RRI Sumena Terima kasih